Al-Fatihah Al-Fatihah Di pelajaran keempat ini ada dua bagian Bagian alif dan bagian bak dan kita sudah membahas yang bagian alif Pada halaman 23 Di pelajaran keempat ini pada pertemuan yang telah lalu Kita bertemu dengan komponen yang ketika masuk dalam suatu isim Maka dia akan merubah isim tersebut menjadi Menjadi apa? Menjadi harokatnya Kasroh ya Harokatnya menjadi kasroh Apakah komponen ini Namanya nanti kita akan Kupas dalam pembahasan kaedah Halaman 23 Yang bagian alif Di situ ada Dua kolom ya Yang sebelah satu Sebelah sini Itu laki-laki Nama-nama laki-laki Arab Dan sebelah sini adalah nama-nama Perempuan dalam bahasa Arab Kita baca bersama-sama ya Yang laki-laki terlebih dahulu Muhammadun Khalidun Hamidun Yasirun Ammarun Sa'idun Aliyun 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 Ya Ada tajdidnya jadi ditekan Seperti kursiyun Aliyun Ya Aliyun Aliyun Abbasun Abbasun Ya Bukan abas Tapi Abbasun Ya Ditekan mbaknya Perhatikan disini ada tajdid Dan disini juga ada tajdid Itu nama-nama laki-laki Sekarang kita baca Nama-nama perempuan Aminatu Aminatu Tidak ditanwinkan ya Aminatu Aminatu Zainabu Zainabu Fatimatu Fatimatu Meryamu Meryamu Aisyatu Aisyatu Yang pertama Ain Yang kedua Hamzah Jangan ketukar A'i Bukan A'i Salah Kalau kedua-duanya Ain Salah A'ishatu A'ishatu Khadijatu 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 Sofiyyatu 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 Ruqayyatu 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 Ya Kita bisa temukan perbedaan antara nama-nama laki-laki dalam bahasa Arab Dan nama-nama perempuan dalam bahasa Arab Apa perbedaannya yang paling jelas disitu Tanwin Ya pada tanwinnya Kalau nama-nama laki-laki dalam bahasa Arab itu ditanwinkan ya Nama orang Arab laki-laki Ada catatannya orang Arab ya Nama orang Arab laki-laki itu ditanwinkan Sedangkan nama perempuan itu tidak bertanwin Tidak boleh hantu membaca Aminatun A'ishatun Khadijatun Tidak boleh Fatimatun tidak boleh Begitu pula yang laki-laki Tidak boleh Muhammadu Aliyu Tidak boleh Khalidu Tidak boleh Semua itu harus ditanwinkan Khalidun Muhammadun Ya Dia bertanwin Berarti kita sudah tahu kaedahnya Sekarang kita praktekan pada Nama-nama Yang ada di bawah disitu Campur antara laki-laki dan perempuan Silahkan dibaca Dari Aska Autodermas Adianto Yang paling dekat dengan Suatu-suatu Iya Satu-satu aja Hamidun Hamidun Zainabu Zainabu Aminatu Aminatu Ammarud Ammarun Sa'idun Sa'idun Mas Budi Mas Budi Mas Budi aja Mas Budi dulu Fatimatu 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 Mariamu 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 Mas siapa ini Rizky Mas Rizky Baru Baru ini ya Keliatan Mas Wanhar Ali Haro kata akhirnya Ali Yun Ali Yun Ya Ali Yun Karena dia laki-laki Maka ditanwinkan Ali Yun Terus Khalidun Khalidun Ya Terus Yang ini Abasun 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 Ya Terus Aminatun Ah Eh yang mana sih Oh Oh Aisyatun 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 Kenapa? Karena nama perempuan Ya Nama perempuan tidak ber Tanwin Tanwin Aisyatun Nama perempuan Jadi tidak boleh ditanwinkan Aisyatun Salah Terus Muhammadun Muhammadun Sofiyyatu Sofiyyatu Khodijatu Khadi Jatuh Jadi catatan pada halaman ini Nama laki-laki dalam bahasa Arab itu bertanwin Ali Yun Sedangkan nama perempuan dalam bahasa Arab tidak bertanwin Ali dan Fatimah Ali dan Fatimah 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 Ali Yun Jangan sampai keliru Nanti kalau muncul di kuis Jangan salah ya Masya Allah yang benar semua baru satu orang kayaknya Ya nanti yang belum mengerjakan Silahkan dikerjakan Sebelum pindah ke bagian Mbak Ada yang ditanyakan Pada pelajaran sebelumnya Bagian 4 Alif Kiranya ada yang ditanyakan silahkan Mas Wahyudi Mikrofon Mak Rifat dan Naki Roh itu bedanya Kalau Mak Rifat Selalu Berharokat Dumaiya Kalau umum Itu Yang sifatnya Naki Roh Tanwin Misalkan Baitun Bukan umum ya Kan patiknya Tanwin ya Ya Jadi Al-Baitu Terus jadi Al-Baitu Komunikasi Alif Lam Ya Jadi bedanya di Harokatnya ya Harokatnya tidak pengaruh Bedanya di Tanwin dan tidaknya Jadi Mas Mas Wahyudi Mak Rifat itu Ya Pelajaran dasar kita dulu ya Mak Rifat itu Mudahnya yang ada Alif Lamnya Kalau yang tidak ada Alif Lamnya disebut dengan Naki Roh Gitu aja Harokatnya gak usah Dibahas Jadi bisa jadi Ada Naki Roh tapi Harokatnya tidak Dommah Misalkan Di dalam sebuah rumah Bahasa Arabnya apa Di dalam sebuah rumah Sebuah rumahnya Belum jelas Oh Rizal Al-Baitu Fil-Baiti Fi Fil-Baiti Fi-Baitin Perhatikan ini Mas Wahyudi Baitin disini Tanwin Tapi dia Kasroh Disini Mak Rifat atau Naki Roh Itu di dalam sebuah rumah Itu adalah Naki Roh Naki Roh Tapi Harokatnya Kasroh 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 Jadi Naki Roh itu Asal dia tidak Beralif Lam Mudahnya Dia disebut dengan Naki Roh Fi-Baitin Di dalam sebuah rumah Naki Roh itu Yang memiliki makna umum Rumahnya siapa gak tahu Pokoknya dia ada di dalam sebuah rumah Rumahnya siapa gak tahu Itu namanya Naki Roh Kalau Fil-Baiti Nah itu baru Mak Rifat Sirik khususnya Alif Lamnya saja ya Gak bisa Rokat Lihat Alif Lamnya saja Lihat Alif Lamnya saja Fil-Baiti Ini Kasroh ini Jadi bukan gak harus domah Gak harus domah Paham ya Di dalam sebuah rumah Berarti rumahnya umum Umum berarti Naki Roh Di dalam rumah itu Nah itu berarti khusus Berarti Mak Rifat Seperti itu ya Ada lagi Paham ya Kita pindah ke bagian Mbak Pelajaran 4 Bagian Mbak Halaman 24 Taib Kita baca Mbak Bersama-sama Sudah cukup kelihatan ya Al-Bayt 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 Min Al-Bayt 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 Asalnya ya Asalnya adalah domah Kalau tidak ada yang mempengaruhi Kata tersebut Maka dia Diharokat asalnya Yaitu Dommah Karena kemasukan dengan komponen Ya ini kita ketemu komponen baru lagi Kalau kemarin apa Fi dan Fi dan Ala Yang dapat menjadikan Isim atau kata Yang terletak setelahnya Berharokat kasroh Maka sekarang kita ketemu dengan komponen baru lagi Yaitu Min dan Ila Berarti sudah ada 4 sekarang ya Fi Ala Min Dan Ila Ini kalau Ada di depan suatu kata Isim Maka dia Isimnya diharokati dengan harokat Kas Tasroh Apa artinya min sekarang Dari ya Al-Baytu Rumah itu Min al-Bayti Dari Dari rumah itu atau dari rumah tersebut ya Min al-Bayti Dari rumah itu Al-Masjidu Masjid Ilal-Masjidi Ke Kemasjid ya Ini dari Artinya apa Min Dari Ya Kalau Ila Artinya apa Ke Ilal-Masjidi Kemasjid Muhammadun Ilal-Masjidi Muhammad kemasjid ya Atau Zahabah Muhammadun Ilal-Masjidi Muhammad pergi Ke Masjid Paham ya Jadi ada 2 komponen tambahan yang Selain yang kemarin Fi dan Ala Sekarang ada Sekarang ada Min dan Ila Kita baca persakapan yang ada di bawahnya Antara guru dengan murid Disitu Al-Mudarrisu Dengan Muhammadun Ya Dibaca dulu bersama-sama nanti Kita tunjuk yang baca Al-Mudarrisu Al-Mudarrisu Min Aina Anta Muhammadun Ana Min Al-Yabani Dari mana asalmu Ya Atau dari mana kamu Maksudnya menanyakan apa Asal ya Min Dari Aina Mana Ya Aina artinya apa Untuk menanyakan Tempat ya Min Aina Anta Dari mana kamu Maksudnya asalnya Kata Muhammad Ana Min Al-Yabani Saya berasal dari Jepang Ya Yaban Jepang Al-Yabani Perhatikan disitu Al-Yabani Dia harokatnya apa Kasroh Kenapa Kasroh Karena kedahuluan dengan Karena Kedahuluan dengan Min Ya Komponen yang menjadikan Kata Benda Berharokat Kasroh Kemudian Al-Mudarrisu Wa min Aina Ammarun Wa min Aina Ammarun Dan dari mana Asalnya Si Ammar Ammar ini nama orang Dan dari mana Asalnya si Ammar Kata Muhammad Hua 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 kemarin Untuk menggantikan Iya Laki-laki ya Kalau perempuan Kemarin apa Iya 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 Untuk perempuan Kalau Hua Untuk laki-laki Apa lambangnya Seperti ini ya Untuk perempuan bagaimana Ini ya Betul Iya Iya untuk perempuan Hua untuk laki-laki Domir namanya Kata ganti Minasini Dia dari mana Asalnya Cina As-Sinu Itu Cina Kemasukan Min Jadinya Minasini Bukan dari sini ya Tapi dari Cina Terjemahnya Kemudian Al-Mudarrisu Wa min aina Hamidun Hua Minal Hindi Maa makna Al-Hind India Hamidun Minal Hindi Naam Aina Abbas Khoroja Iya Maa makna Khoroja Keluar Ini kata kerja Perdana kita Kita sebelumnya Belum pernah ketemu Kata kerja Sekarang kita ketemu Kata kerja Ya Yang terdiri dari Tiga huruf Di situ Fathah Semua Di antara Ciri-ciri ya Untuk membedakan Kata kerja Dan kata benda Kalau kata kerja Itu tidak mungkin Tanwin Kata kerja Itu tidak mungkin Bertanwin Itu salah satu cirinya Ya Khoroja Ya Itu artinya Keluar Atau Telah Keluar Ya Di mana Si Abbas Kata Muhammad Dia sudah Keluar Ya Ini untuk Kata kerja Bentuk lampau ya Telah Telah ya Sudah keluar Aina Zahaba Ini kata kerja juga Ya Khoroja Zahaba Apa makna Zahaba Pergi Ya Telah Pergi Zahaba Di mana Dia sudah Pergi Maksudnya Di mana dia Pergi Kok keluar Tiba-tiba Maka apa Kata Muhammad Zahaba 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 Ilal Mudiri Kemana Perginya Muhammad Kemana Perginya Abbas Abbas Pergi Ke Al-Mudir Apa makna Al-Mudir Iya Kepsek Kepala sekolah Atau pimpinan Mudir Dia Pergi Ke Mudir Sudah jadi Bahasa kita Kalau tidak salah Mudir Kemudian Kata Guru Wa Aina Zahaba Aliyun Ma Makna Hadihil Jumlah Ya Ikhwah Dan Di mana Perginya Si Ali Di mana Ali telah Pergi Kata Muhammad Zahaba Ilal Mirhadi Naam Ma 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 Na Al-Mirhadi Iya Toilet Ya Naam Al-Mirhadi Toilet Dahaba Tadi Apa Pergi Sampai disini Ada yang ditanyakan Seputar Hiwar Atau Percakapan ini Apakah ada Kosa kata yang terlewat Bisa dipahami Ya Mudah Ya Jadi Mas Aldan Silahkan Kenapa Kenapa Iya Paham Iya Jadi kata Dahaba Kata Koroja itu sendiri Sudah mengandung Arti dia Ini bukan Cuman Pergi Saja Ya Artinya Sebenarnya Koroja itu Artinya ya Kalau mau didetailkan Koroja itu Dia Laki-laki Telah Pergi Ini artinya Arti yang benernya Dia Laki-laki Telah Pergi Itu Koroja Itu Koroja Dahaba juga Seperti itu Dahaba Dia Satu Orang Laki-laki Telah Pergi Tadi Koroja Keluar ya Sebalik Dia Satu Orang Laki-laki Telah Keluar Itu Koroja Dahaba Berarti Dia Satu Orang Laki-laki Telah Telah Pergi Dahaba Itu Seperti itu Nanti kita akan Kosa kata Yang Modelnya Seperti ini Koroja Dahaba Misalkan Masuk Dahola Artinya Masuk Dia Satu Orang Laki-laki Telah Masuk Jadi Kata Koroja Itu Sendiri Sudah Bisa Mewakili Abbas Karena Abbas Adalah Laki-laki Dan Dia Adalah Satu Maka Cukup Dengan Koroja Saja Sudah Bisa Tanpa Harus Ditambahkan Hua Lagi Misalkan Antum Mau Tambahkan Ketika Gurunya Bertanya Aina Abbas Hua Koroja Itu Mubadir Ya Ya Gak apa-apa sih Sebenarnya Penekanan Tapi Itu Tidak Seperti itu Bahasa Arab Sebisa Mungkin Meringkas Kalau Sudah Mengandung Makna Maka Tidak Usah Dipakai Kecuali Untuk Menekankan Seperti itu Paham Ya Mas Wanhar Ada Pertanyaan Gak Yang Ketiga Sudah Sudah Nonton Belum Belum Ya Nanti Ditonton Dulu Supaya Nyambung Dengan Pelajaran Ini Karena Kemarin Kaitannya Dengan Komponen Komponen Baru Yang Merubah Isim Menjadi Harokatnya Kasro Insya Allah Tidak jauh Kalau sudah Paham Ini Insya Allah Paham Yang Sebelumnya Paham Ini Mas Indra Jadi Bahasa Arab Itu Mas Mas Indra Dia Susunannya Bukan SPO Ya Tapi P Dulu PSO Predikat Dulu Kata kerja Dulu Baru Subjek Kata kerja Dulu Baru Subjek Jadi Ini Wa Aina Zahaba Aliyun Zahaba Itu Apa Predikat Aliyun Subjek Jadi Posisinya Seperti Itu Bukan SPO Tapi PSO Ini Ina Ini Arab Arab Itu Predikat Subjek Baru Objek Kalau Kalimat Tersebut Butuh Objek Kalau Enggak Berarti PS Saja Seperti Itu Khoroja Muhammadun Minal Masjidi Artinya Apa Iya Saya Tulis Ya Khoroja Antum Sudah Bisa Bikin Kalimat Sekarang Ini Khoroja Muhammadun Minal Masjidi Khoroja Muhammad dulu Terjemahannya Muhammad Pergi Ke Masjid Jangan Telah Pergi Atau Telah Keluar Muhammad Dari Masjid Enggak Enak Muhammad Keluar Dari Masjid Paham Diganti Hua Enggak Jangan Diganti Hua Karena Khoroja Ini Sudah Memiliki Makna Hua Kecuali Untuk Menekankan Iya Kalau Antum Enggak Perlu Enggak Enggak Pengen Menekankan Khoroja Minal Masjid Saja Sudah Cukup Enggak Usah Pakai Hua Khoroja Itu Sudah Mengandung Arti Hua Arti Dia Jadi Kalau Antum Kasih Hua Bukan Untuk Maksud Menekankan Itu Malah Kurang Tepat Tapi Kalau Pengen Menekankan Dia Benar Benar Keluar Dari Masjid Khoroja Hua Minal Masjid Enggak Masalah Boleh Iya Iya Paham Berapa Halaman lagi Pelajaran ini Oh Dua halaman lagi Mas Mas 5 menit lagi Taib Cukup Sekarang ada pertanyaan disini Antum jawab Bebas ya Nomor 1 Mas Aldan Min Min aina Anta Ana Min Tigir Tigir Ana Min Jigir Tigir Aanta Min Al Filipin Mas Ibnu Hikam Aanta Min Al Filipin Aanta Min Al Filipini Ma Ma Al Filipin Filipina Ya Aanta Min Al Filipini Mal Jawab La Ana Min Indonesia Ya Ana Min Indonesia Naam Man Min Assin Misalkan ada yang dari Cina Maka jawabannya apa Ana Min Min Sin Karena ini Kitab ini Dipakai mengajar orang Non-Arab ya Di Jamiah Islamiyah Madinah Jadi biasanya orangnya Dari berbagai macam Negara Jadi pas kalau seperti ini Biasanya Man Min Sin Mungkin ada yang angkat tangan Tadi Amtum Tidak ada ya Dari Cegir Semua Empat Min Aina Hamidun Jawab aja Hua Min Al Hindi Naam Hua Min Al Hindi Ini ada di bacaan kalau ini ya Naam Aina Zahaba Abbasun Ada nggak di bacaan ini Naam Pertanyaannya Pertanyaannya Zahaba Aina Zahaba Abbasun Zahaba Ilal 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 Mudiri Naam Ada di bacaan ya Zahaba Ilal Mudiri Pertanyaan ke enam Zahaba 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 Ilal Mudiri Mal jawab La Zahaba Ilal Mirhadi Naam Zahaba Ilal Mirhadi Toilet Ya diingat-ingat Soal yang nomor dua dan nomor enam Perhatikan disitu Kalau diawali dengan Hamzah Istifham Diawali dengan Hamzah Istifham Maka Jawabannya Antara La Atau Naam Kalau iya ya Naam Kalau tidak ya La Ditujukan untuk Mengklarifikasi Taib Insya Allah Kita lanjutkan lagi Pada sesi setelah Salat Isya Barakallah Fikum Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi Ala ihsanih Wasyukrulahu Ala tawfiqihi Wamtinani Wa ashadu Alla ilaha illallah Wahdahu La syarikalahu Ta'ziman Lishani Wa ashadu Anna muhammadan Abduhu Warasuluhu Da'i Ila ridwanih Salawatu Rabbi Wasalamuhu Alayhi Wa ala alihi Wa ashabihi Wa ikhwanihi Amma ba'd Kita lanjutkan lagi Halaman ke 25 Tadi sudah sampai Kepada Latihan yang kedua Perintahnya disini adalah Iqra Wa ktub Ma'a dhabati Awakhiril kalimat Iqra Bacalah Dan tulislah Ma'a dhabati Awakhiril kalimat Kemudian Berikan harokat Pada setiap Kata Pada setiap Akhir kata Kita baca dulu Tadi sampai mana Aska Silahkan Ya Perhatikan Perubahan-perubahan Yang perlu dirubah disitu Silahkan Yang pertama Al-Ghurfatu Dinyalakan Mikrofonnya Al-Ghurfatu Terus Minal-Ghurfatu 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 Yakin Minal-Ghurfati Minal-Ghurfati Jangan salah ya Ada Min Berarti Setelahnya Kasro Terus Minal-Hammami Minal-Hammami kemarin apa artinya gurfah kamar atau ruangan kamar mandi kamar mandi selanjutnya al-mirhahadu al-mirhahadu naam ila al-mirhahadu ila al-mirhahadu ma'amana al-mirhahadu toilet al-yabani al-yabani ma'amana al-yabani jepang jepang sahih kelihatan tidak kelihatan tidak mas kurang kurang kelihatan al-mirhahadu al-firashadu al-gahadu al-firashadu al-f-ibahadu juga kasroh baknya jadi kalau ada tasjid kok harokatnya di bawah tasjid, maka dia kasroh kalau di atasnya, maka bacanya apa? fatah jadi bacanya bagaimana? al filib binu al filib binu sahih, al filib binu apa makanya al filib binu? filib binu filib binu filib binu minal hindi minal hindi, ma mana al hindi? india, sahih ilas sini ilas sini, ma mana ilas sini? ke ke cina ilas sini, naam ada perkataan yang masyur dan bukan hadis utlubul ilma walau bissin carilah ilmu meskipun sampai ke negeri cina mungkin ilmu dagang maksudnya kemudian yang ketiga latihan ketiga kita baca kita sudah mulai dilatih membaca kalimat yang tidak berharokat ini kan nomor satu enggak ada harokatnya sama sekali itu tulisannya gundul lontos silahkan dibaca min aina fatimatu ia minal hindi naam min aina fatimatu ya min aina fatimatu ia minal hindi sahih maa maana hadihil jumlah? maa maana hadihil jumlah? dari mana dari mana asalnya? satimah dia dari india sahih asani al-an khoroja al-mudarrisu minal fasli wa zhaba ilal mudiri sahih khoroja al-mudarrisu minal fasli wa zhaba ilal mudiri naam maa maana hadihil jumlah? guru itu khoroja maa maana khoroja? keluar 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 berarti tadi cara menerjemahkannya dari subjeknya dulu bagaimana? guru itu telah keluar keluar dari kelas dari kelas al-faslu artinya kelas dan pergi ke kepala sekolah iya guru itu iya guru itu telah keluar dari kelas dan beliau pergi ke mudir sahih maa maana al-faslu? kelas kelas ya asalif mas indera mas indera zhabat tajiru ilat dukani naam zhabat tajiru ilat dukani tarjim mas indera tarjim telah pergi subjeknya dulu siapa namanya? pedagang pedagang itu pedagang itu telah pergi telah pergi ke toko ke toko sahih pedagang itu telah pergi ke toko naam ad-dukani tadi yang jawab ad-dukani maftuhun atau miftahun ya di soal kuis tadi ada yang kejebak sepertinya ya nomor 4 khoroja hamidun minal gurfati wadzhaba ilal hammami khoroja hamidun minal gurfati wadzhaba ilal hammami naam barakallahu fik tarjim hadihil jumlah khoroja hamidun minal gurfati wadzhaba ilal hammami dan pergi ke kamar mandi terjemahkan dari subjeknya dulu hamid hamid keluar dari kamar telah keluar dari kamar telah keluar dari kamar dan pergi ke kamar mandi dan pergi ke kamar mandi naam masyaallah al hammam kamar mandi al hammami karena kemasukan ila al gurfati karena kemasukan min sampai disini ada yang ditanyakan faham kalau faham kita lanjut ke halaman berikutnya naam pelajaran keempat masih pelajaran keempat disini soal nomor 5 siapa tadi yang keluar dari kelas ini mengacu pada apa ini bebas ya naam fadal al mudarrisu al mudarrisu kharaja al mudarrisu kharaja minal fasli naam sahih asadis ya ini sebenarnya gak usah dijawab ini baca aja ya kan tadi masih perintahnya masih ikut yang tadi ya makanya ini nomor 5 terus nomor 6 sampai siapa muter lagi ke depan mas ardianto khorojatolibu minal mudarrisu nah apa ini coba gak ada harokatnya khorojatolibu minal mudarrisu 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 naam khorojatolibu minal bagaimana bacanya itu sama persis tulisannya kayak mudarrisu ya kalau antum bacanya al mudarrisu itu berarti guru perempuan tapi kan konteksnya masa keluar dari guru perempuan kan gak mungkin berarti ini bukan mudarrisah tapi apa al madrosah naam ya ma makna al madrosah madrasah sekolah idan kaifat tarjamatu hadihil jumlah ma makna suq pasar ya as 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 suq bimakna pasar dan keifat tarjim pelajar itu telah pergi ke sekolah keluar keluar ke sekolah eh pelajar itu telah keluar dari sekolah dan telah pergi ke pasar iya pelajar itu keluar dari sekolah dan pergi ke pasar as as suq bimakna pasar as sabi' khadijatu minas sini wakhalidun minal yabani naam khadijatu minas sini wakhali wakhalidun wakhalidun minal yabani naam mumtaz khadijatu tidak boleh bertanwin karena mu'annas karena perempuan khadijatu bukan khadijatun minas sini wakhalidun ya ini bertanwin karena nama laki-laki minal yabani ma tarjamatu hadihil jumlah khadijah khadijah berasal dari cina dan kholid berasal dari jepang dan kholid berasal dari jepang nah al-an al-rabi' du' fi'l faraghi fi'ma yali harfa jarrin munasiban letakkanlah pada kekosongan berikut ini al-farag al-farag artinya kosong fi'ma yali berikut ini harfa jarrin munasiban huruf-huruf komponen yang menjadikan isim setelahnya menjadi kasrah ma-ma'na min dari ilah pi di dalam atau di alah di atas sekarang masukkan ke posisi yang pas kita mulai secara acak nomor 4 mas alden iya nomor 4 ya nomor 4 dulu nomor nomor khorojal mudiru minal madrosati nah khorojal mudiru minal madrosati ya bahasa yang betul itu keluar dari ya bukan keluar ke keluar ke itu bahasa kita mau kemana keluar ke ini enggak keluar itu dari pergi yang ke betul ya jadi enggak bisa khoroja khorojailah kurang pas kalau disini khorojailah disini kurang pas khorojal mudir ilal madrosati terus nomor berapa kamu nomor satu alkitabu alal maktabi alkitabu alal maktabi na'am nomor lima zahabah muhammadun minal minassini minassini ilal yabani ya betul mashaAllah zahabah muhammadun ini pergi dari terus ke zahabah muhammadun minassini ilal yabani na'am nomor tiga mas wanhard nomor tiga zahabah khomid ilal khomid atau ha hamidun zahabah hamidun ilal 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 fathah itu jimnya ilal jami'ah na'am ilal dibaca semua harokatnya zahabah hamidun ilal jami'ah jami'ah tu atau ta tu tu kenapa tu jami'ah karena ada ini perhatikan mas kalau ada ini jadinya harokatnya apa kalau ada huruf min ilah fi dan ala maka kata setelahnya berharokat khasroh khasroh berarti bagaimana cara baca yang betul zahabah hamidun ilal jami'ah jami'ati iya zahabah hamidun ilal jami'ati iya sahih apa makna aljami'ah jami'ah kampus iya aljami'ah tu artinya adalah kampus iya aljami'ah tu artinya kampus zahabah hamidun ilal jami'ati hamid pergi ke kampus asani mas noval atolibu minalfasli atolibu minalfasli minalfasli bagaimana terjemahannya itu dokter dokter ya oh siswa itu dari 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 kelas siswa itu dari kelas itu kalau bahasa Indonesia bener ya siswanya dari kelas gitu bahasa Arab gak bisa ini atolibu ilalfasli itu gak pas ya atolibu minalfasli gak ini yang paling pas mana di antara empat ini kira-kira mas noval atolibu ilal di dalam ya ilal artinya ke min artinya dari pi artinya di atau di dalam ala di atas oh ya atolibu fil fasli atolibu fil fasli na'am sohi murid itu atau siswa itu ada di dalam kelas kelas ya ya sampai disini ada yang ditanyakan seputar min ilafi dan ala saya belum sebutkan ini namanya apa nanti insyaallah ada di pembahasan kaedah ya nama huruf-huruf ini zaitun apa itu perempuan namanya zaitun zaitun artinya minyak mas iya siapa tau ada nama perempuan namanya zaitun nah itu jadinya zaitun ya dia dia sebenarnya bukan nama orang Arab karena orang Arab nggak mungkin ngasih nama anaknya minyak nggak mungkin itu paling nama orang Indonesia yang ngertinya memang dia ada teman saya zaitun memang z-a-i-t-u-n orang namanya gitu ya nggak apa-apa dipanggil zaitun meskipun dia perempuan coba nama perempuan yang akhir akhirannya n apa nama orang kita wulan misalkan kok tanwin ya memang namanya wulan masa wula nggak boleh memang wulan ya wulan itu berarti bukan nama Aynun Arab Aynun kalau itu nama namanya dia maka tetap Aynun karena orang Arab nggak ada anaknya Aynun misalkan jadi mata nggak mungkin kalau nama kita Aynun ya bisa jadi itu yang berlaku pada nama-nama Arab nama-nama Arab perempuan itu tidak boleh bertanwin nama-nama Arab laki-laki itu harus bertanwin misalkan kayak namanya Mas Budi misalkan itu kan nama Indonesia itu nggak boleh bertanwin karena dia bukan nama Arab nggak boleh ditanwin kan nggak boleh Mas Budiun Mas Aldanun nggak boleh memang namanya Aldan dan Budi ya antum kalau tanwin malah merubah merubah namanya nanti nggak faham ya jadi itu berlaku pada nama-nama Arab baik kita masuk ke Al-Kalimatul Jadidah kosa kata baru pada pelajaran keempat yang pertama adalah apa Al-Madrasatu Madrasah sekolah Al-Faslu apa Kelas Al-Hammamu Kamar Mandi Al-Mirhadu Toilet Al-Matbaku Dapur Dapur Al-Ghurfatu Kamar Al-Jami'atu tadi sudah Assuku Pasar Al-Yabanu Jepang Assinu Cina Tiongkok Al-Hindu India Al-Filipinu Filipina atau Filipina bahasa kita Filipina atau Filipina 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 Al-Mudiru Kepala Sekolah Zahabah Pergi Khorojah Keluar Naam Ya disini tadi pelajaran keempat kita juga selain kosa kata baru tadi yang harus antum hafalkan ada juga disebut dengan huruf full jar huruf full jar huruf huruf apa jar huruf huruf jar apa saja huruf-huruf jar fi ala min dan ila huruf-huruf jar ini fungsinya menjadikan isim setelahnya berharokat apa fungsinya menjadikan isim berharokat apa kasroh fil bayti alal maktabi alal kursi ilal masjidi ya seperti itu alhamdulillah kita selesai dari pelajaran keempat insyaallah kita akan masuk pelajaran kelima tapi sebelumnya kita akan bahas kaedah yang ada pada pelajaran keempat baik di pelajaran keempat ikhwah sekalian kita belajar tadi seputar huruf full jar sebenarnya huruf jar itu tidak cuma empat ini saja tapi kita baru ketemu empat apa saja fi ala min dan ilah fungsi huruf full jar adalah menjadikan isim yang terletak setelahnya berharokat apa kasroh contoh muhammadun fil bayti jadi yang letaknya setelahnya bukan yang sebelumnya muhammadun fil bayti muhammad ada di dalam rumah fi ketemu albayti fi ketemu albaytu jadinya albayti kemudian contoh lagi yasirun fil hurfati yasir ada di dalam kamar kasroh lagi aminatu fil matbahi aminah ada di da hur alqalamu alal maktabi pena itu ada di atas meja at-tiflu alas sariri anak kecil itu apa artinya tiflu anak kecil ya at-tiflu alas sariri ada di atas ranjang at-tolibu alal kursi murid itu ada di atas kursi naam lihat perubahan perubahan kata-kata benda yang terletak setelah huruf-huruf jar disitu semuanya berharokat kasroh naam contoh lagi khorojal mudarrisu minal fasli guru keluar dari kelas fatimah berasal dari india kalau dia aslinya ada tanwinnya maka ketika ketemu huruf jar dia juga tanwin kasrohnya kasroh tanwin muhammadin pena ini dari siapa dari muhammad pena ini dari muhammad min muhammadin jadi bahasa arab itu harokatnya bisa berubah-rubah harokat akhirnya harokat akhir itu bisa berubah-rubah tergantung komponen yang ada pada kata sebelumnya nanti kita akan ketemu selain huruf jar ada huruf yang menjadikan kata benda berharokat fathah misalkan yang antum sering dengar anna kata yang terletak setelah anna ini harokatnya menjadi fathah contohnya di dalam adhan ashadu anna apa muham madan jadi bisa muhammadun bisa muhammadin dan bisa muhammadan allahu allahi bisa juga allaha ya kan seperti itu ya dalam surat al-fatihah alhamdulillah alhamdu disitu kemudian dalam muqaddimah innal hamdalillah oh alhamda disitu ya kan ya itu pengenalan saja bahwa bahasa Arab itu kosa kata isimnya kosa kata bendanya bisa berubah-rubah harokat akhirnya tergantung komponen yang mendahului kata tersebut sekarang kita baru dikenalkan dengan yang menjadikan dia kasroh yaitu huruf jar ya empat huruf disini kemudian zahabah khalidun ilal ma'ahadi khalid pergi ke pondok ya ma'ahad itu pondok santren zahabah aliyun ilal mudiri zahabah talibu ilal mirhadi ilal mirhadi apa makna al mirhad toilet ya nah itu seputar huruf jar insyaallah sudah paham fungsinya menjadikan isim berharokat kasroh kemudian kita juga belajar disini ketemu dengan ayna apa itu ayna ayna adalah su'alun anil makan ya kata tanya yang digunakan untuk bertanya tentang tempat al makan itu artinya tempat contoh ayna muhammadun muhammadun fil ghurfati ayna fatimatu fatimatu fil matbahi na'am itu ayna apa tadi su'alun anil makan untuk bertanya tentang tempat artinya apa kalau diterjemahkan ayna dimana ya dalam hadith ayna Allah Rasulullah bertanya seorang buddha perempuan ayna Allah apa katanya fis sama ya kemudian beliau bilang ke majikannya a'tik ha fa'innaha mu'minah ya bebaskan dia karena sesungguhnya dia adalah wanita yang beriman ditanya dimana Allah di langit jawabnya mada sekarang kita ketemu juga tentang atau dengan mada mada itu adalah ma'ada digunakan untuk bertanya sesuatu yang tidak ber akal ya li ghairil aqil contoh mada alal maktabi apa yang ada di atas meja ya artinya apa ya apa yang ada di atas meja al-qolamu alal maktabi mada alassariri apa yang ada di atas ranjang as-sa'atu alassariri jam itu ada di atas ranjang as-sa'atu jam ya sudah kita dapatkan kemarin contoh yang salah mada alal maktabi muhammadun alal maktabi ini salah kenapa salah karena muhammad orang yang berakal berakal ya gak boleh ini kalau diterjemahkan apa yang ada di atas meja muhammad ada di atas meja salah berarti tidak boleh pakai mada tapi pakai apa man man alal maktabi atiflu alal maktabi misalkan siapa yang ada di atas meja anak kecil itu ada di atas meja atau alwaladu alal maktabi alwaladu alal kursi paham ya aina mada kemudian yang terakhir kita belajar tentang alalamu almu'annas la yunawan ya bahwasanya nama seseorang ya nama orang alalam almu'annas yang perempuan ya nama orang perempuan la yunawan tidak boleh ditanwinkan ya nama perempuan tidak boleh ditanwinkan contoh muhammadun disitu tanwin aishatu ammarun aminatu yasirun maryamu aliyun tanwin fatimatu tidak tanwin yang salah bagaimana aishatun salah ya karena tidak boleh bertanwin aminatun maryamun fatimatun ini salah semua kemudian yang terakhir lagi disini kata min kita kan tadi kenalan dengan huruf jar salah satunya adalah min min itu kan harokatnya sukun tapi kenapa kok kadang-kadang dia jadi minal kenapa kok dia tiba-tiba berubah jadi fathah disini keterangannya min asluhu asalnya adalah min ketemu al-bayt min ketemu al-bayt min sukun al-bayt alnya juga sukun jadi ada dua sukun yang bertemu disini sedangkan dua sukun kalau bertemu tidak bisa dibaca ya kan dua sukun yang bertemu tidak bisa dibaca maka nun diberikan harokat fathah untuk mencegah bertemunya dua sukun jadi fathah nunnya difathahkan disini dengan maksud agar tidak bertemu dua sukun jadi kalau ada min ketemu alif lam bacanya apa minal 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 al-aidina wal-faizin kan antum sering dengar minal 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 bayti minal masjidi minal masjidil harami ilal masjidil aqsa ya itu seputar kaedah pelajaran keempat ada yang ditanyakan ada yang tidak dipahami tidak masih indera silahkan tulisannya seperti ini Allahu fis sama ada alif lam asma'i ya kan allahu fis sama'i asma'i kalau terserah antum antum mau harokati berarti harus kasroh kalau antum diem fis sama'i kan wakof wakof kan boleh diem wakof itu boleh ya misalkan antum lagi ngobrol ditanya aina muhammadun muhammadun fil bayt gak apa-apa gak harus muhammadun fil bayti itu karena kita lagi belajar pengen mengenalkan antum kalau setelah fi itu kasroh muhammadun fil bayti tapi kalau untuk ngobrol sekarang itu sudah gak dibaca kasroh lagi ya nanti ketahuan oh baru belajar ini diharokati semua gitu ya tapi kalau ngobrol tidak muhammadun fil bayt wahua zahaba ilal masjid gitu ilal masjid gak usah ilal masjidi seperti itu ya ada lagi ah insyaallah ya tapi kita pindah ke pelajaran kelima kelima ya semakin banyak kosa kata yang belum dihafal akan semakin menumpuk sedari sekarang saya ingatkan untuk dihafalkan nanti kalau sudah waktunya setoran antum sudah punya tabungan kita baca bersama-sama ad-darsul khomisu sa'idun akitabu muhammadin hadaya yasiru yasirun laa hada kitaabu hamidin sa'idun aina kitabu muhammadin huwa ala maktab huwana huwana sa'idun aina daftar ammari yasirun huwa ala maktab almudarris huwa ala maktab almudarris sa'idun qalamu man haza ya aliyu aliyun aliyun haza qalamul mudarrisi sa'idun aina haqibatul mudarrisi aliyun hiya tahtal maktabi na'am ya masya Allah ini pelajaran kelima kita dikenalkan dengan dua kata yang dipertemukan ya dua kata benda yang dipertemukan dalam bahasa Arab atau ingin disandarkan satu sama lain bagaimana caranya ada di pelajaran kelima ini contoh disini sa'id ingin bertanya kepada yasir ya menanyakan tentang bukunya Muhammad ada di mana ya atau untuk untuk apa menekankan akitabu muhammadin hadaya yasiru apakah ya apakah apakah ini kitabnya Muhammad wahai yasir ya kan kita sudah tahu bahasa Arabnya buku adalah kitab dan disitu ada nama Muhammad bagaimana cara menyandarkan kalau buku ini adalah bukunya Muhammad ya apakah kitab kan aslinya kitabun Muhammad aslinya Muhammadun ya sama-sama dummah tanwin disitu ya bagaimana cara menyandarkan bahwa kitab ini miliknya Muhammad gampang saja dengan merubah harokatnya disitu harokat kata yang kedua dirubah menjadi kasroh Muhammadun menjadi Muhammadin kemudian kata yang pertama tanwinnya dihilangkan kitabun jadi kitabu ya jadi kalau saya pengen ngomong kitabnya Muhammad bahasa Arabnya apa kitabu Muhammadin iya keledenya Ali apa bahasa Arabnya keledenya Ali himah himaru aliyyin na'am ayamnya ayamnya siapa ayamnya hamid diku diku hamidin ya diku hamidin na'am sekolahannya yasir madrasatu ya yasirin ya madrasatu yasirin ya kampusnya siapa lagi pak namanya kehabisan nama orang ini nah kampusnya abbas jamiatu abbasin jamiatu abbasin faham ya jadi bagaimana caranya kata yang kedua dikasrohkan kemudian kata yang pertama dibuang tan winnya baik makanya disitu Sa'id bertanya akitabu muhammadin hadaya yasiru apakah ini kitabnya muhammad wahayasir kitabnya muhammad wahayasir kata yasir karena ditanya pakai A jawabannya antara na'am dan la disini la la hada kitabu hamidin bukan ini kitabnya siapa hamid terus kata Sa'id aina kitabu muhammadin dimana kitabnya muhammad huwa alal maktabi hunaka kitab tersebut ada di atas meja di di sana hunaka artinya di sana huwa disini kembali kemana kitabnya muhammad bukan muhammadnya yang di atas meja siapa kitab ya berarti kembalinya huwa ke ke kitab ya huwa kembali ke kitab kan kemarin sudah dijelaskan kata dalam bahasa Arab yang tidak diakhiri dengan tak marbutoh maka dia dikategorikan sebagai laki-laki ya seperti kitabun masjidun itu kan diakhiri dengan bak diakhiri dengan dal kalau yang diakhiri dengan tak tak yang marbutoh seperti jam saatun maka dia adalah perempuan semua kata bahasa Arab yang diakhiri dengan tak seperti ini atau yang bulat seperti ini maka dia perempuan nah kalau perempuan maka digantikan dengan iya karena kitab tidak diakhiri dengan tak maka dia dikategorikan sebagai laki-laki karena laki-laki maka digantikan dengan hua ya kemudian Sa'id aina daftaru ammarin dimana buku tulisnya ammar daftar artinya buku tulis daftaru ammarin kata Yasir hua ala maktabil mudarrisi ya buku tulis tersebut hua kembali ke daftar ada di atas mejanya guru ya ya ini juga mejanya guru ini juga penyandaran disitu mejanya guru kitabnya Muhammad maka bisa antum lihat disitu kata pertama tidak bertanwin ya kan maktabin atau maktabi maktabin atau maktabi maktabi berarti kan tidak bertanwin al mudarrisi atau al mudarrisu mudarrisi kasroh ya ini mengikuti kaedah yang tadi kata pertama tidak bertanwin dan kata kedua berharokat kasroh ini kaedah yang sama dengan kitabu Muhammadin kitabu Muhammadin daftaru ammarin maktabul mudarrisi hanya saja yang ini ada aliflamnya al mudarrisnya ada aliflamnya maka sinnya tidak bertanwin karena sudah kita jelaskan aliflam itu kata yang kemasukan aliflam tidak boleh ber tidak boleh bertanwin ya tidak boleh mau kasrotein atau tomatein tidak boleh tidak boleh bertanwin paham tidak saya ulangi mejanya guru apa bahasa aliflam meja meja awalnya adalah maktabun guru gurunya guru yang kita kenal maka gurunya kita kasih aliflam al mudarrisu ya kan ada kata maktabun dan ada kata al mudarrisu kita pengen gabungkan mejanya guru berarti ikuti kaedah tadi kata pertama tidak bertanwin ya karena tidak ada aliflamnya ya dan dia sebagai mudof disini maktabu kemudian kata kedua harokatnya apa kasroh maktabul mudarrisi mejanya guru itu kalau gurunya sudah kita kenal ya kalau gurunya asing berarti tinggal dibuang aliflamnya nah kalau dibuang aliflamnya berarti dia mudarrisu ada dua kata ada maktabun dan ada mudarrisu bagaimana kita gabungkan dua kata ini ikuti kaedah tadi kata yang pertama tidak boleh ada aliflam dan tanwin jadinya apa maktabu maktabu kemudian kata yang kedua kasroh mudarrisun kasroh jadinya mudarrisin ya kalau mudarrisun dikasrohkan mudarrisin kalau almudarrisu dikasrohkan jadinya almudarrisi ya mejanya guru paham atau bingung paham ya paham masih muda-muda kok ini insyaallah paham kalau kemarin saya ulang-ulang terus karena banyak orang tuanya ini kan banyak yang muda selanjutnya kita selesaikan percakapan ini saja sa'id bertanya kolamu manhada ya ali bulpennya siapa ini wahai ali ini juga bentuk penyandaran juga bulpennya siapa jadi terjemahannya penyandaran itu ada nyanya mobilnya muhammad mejanya guru bulpennya siapa berarti kolamu disini tidak bertanwin karena mengikuti kaedah tadi kata pertama tidak bertanwin kemudian manhada itu mewakili kata yang kedua nanti insyaallah penjelasan detailnya ada pada kaedah pembahasan kaedah bulpennya siapa ini wahai ali kata ali hadha kolamul mudarrisi ini adalah penanya siapa penanya guru berarti berarti kan disitu kolamul mudarrisi berarti kalau diterjemahkan bulpennya guru ini juga penyandaran kemudian sa'id apa artinya haqibah tas haqibah artinya tas tasnya guru jawab ali apa tahtal maktabi tahta artinya di bawah tas tersebut ada di bawah meja ya tahta al-maktabi nah insyaallah penjelasan detail terkait percakapan yang kelima ini akan kita bahas lagi pada pertemuan yang akan datang ini kenalan dulu dengan penyandaran di dalam penyandaran kata di dalam bahasa Arab sebelum kita akhiri ada yang ditanyakan faham insyaallah ya kita tutup pelajaran pada malam hari ini dengan doa kapal majlis subhanakallahumma wa bihamdika ashadu an la ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati